Bangau Sakti Jilid 16. Sihua Oshio yang kurus kecil merangkapkan kedua tangannya seperti orang bersembahyang dan berseru, Oni Tuhut, lalu ia pun menjerit seperti meraungnya seekor singa, dan menggetarkan jantung. Lalu Ong Han Xiong mengejek, setelah kita berpisah di pegunungan Keacongsan, 18 musim panas telah lewat. Aku tidak menduga bahwa kau masih hidup, raunganmu seperti singa tadi pun lebih nyaring daripada dulu. Sebetulnya si Hua Oshio kurus kecil itu bernama Tio Goan, seorang jago silat yang paling jempol dari angkatan ke-13 Partai Ngobi. Bersama-sama jago-jago silat angkatan ke-13 lainnya, yaitu Tio Pantatsu yang memimpin Kuil Ban Hutsi. Tongpun Hua Oshio dan Tio Hwiniko terkenal sebagai empat pemimpin Partai Ngobi. Dengan ilmu silat yang tinggi dan perhatian Tio Goan telah berhasil memperoleh banyak murid, gurunya pemimpin-pemimpin Kuil Ban Hutsi itu adalah Hitong Taisu yang hanya menerima empat orang murid. Di antara empat murid itu, Tio Goan adalah yang tertua dan juga yang paling lihai ilmu silatnya, kemudian Tio Cheng, Tongpun Hua Oshio, Tio Pan, Tio Pantaisu, dan Tio Hwiniko berturut-turut diterima menjadi murid. Tio Goan dengan kedudukan sebagai murid pertama telah membantu gurunya mengajar ilmu silat kepada Tio Cheng, Tio Pan, dan Tio Hwi. Tetapi tiga tahun sebelumnya Hitong Taisu menutup mereka, Tio Goan telah melanggar peraturan Partai Silat Ngobi itu, dan diusir keluar dari Kuil Ban Hutsi oleh gurunya, dan hanya dapat kembali ke Ban Hutsi setelah lewat 20 tahun. Tio Goan dengan diusirnya Tio Goan, gurunya harus memilih seorang murid untuk meneruskan pekerjaan Partai Silat itu ia panggil Tio Cheng, Tio Pan, dan Tio Hwiniko untuk diuji ilmu silatnya, dan ternyata Tio Pan lah yang paling lihai di antara ketiga murid itu. Hitong Taisu memerintahkan Tio Pan dengan melalui Tio Cheng yang lebih tua maupun lebih duluj diterima sebagai murid telah melanggar peraturan bulim yang lazim, tetapi Tio Cheng tak dapat membantah ketika Tio Goan kembali ke Kuil Ban Hutsi setelah menunaikan hukumannya. Tio Pan telah memimpin Ban Hutsi 17 tahun, selama 20. Tahun itu Tio Goan telah berkelana ke banyak tempat dan lama berkecimpungan di kalangan Kang Ou sehingga watak dan sifatnya banyak berubah. Ia tidak iri hati terhadap Tio Pan yang masih tetap memimpin Ban Hutsi, bahkan membantunya memajukan dan memperbesar Partai Ngobi. Biasanya bersama-sama Tio Cheng, Bong Pun Hua Xiu, ia berkecimpungan di kalangan Kang Ou untuk menyelidiki keadaan di luar dan memperoleh berita di kalangan bulim. Pada 18 tahun berselang, karena ingin mencari peta Chong Chintou, ia pernah menjumpai Ong Han Xiong di pegunungan Kuat Chong San meskipun mereka belum bertempur, tetapi mereka pernah mengadu tenaga dalam, Oui mengerahkan tenaga dalamnya dengan meraung seperti seekor naga dan Tio Goan balas menggeram seperti seekor singa, sebelum mereka dapat mengetahui siapa yang menang. Pemimpin Partai Silat Huan San, Tue E. Seng Si Lengan VIII, juga datang ke pegunungan Kuat Chong San, maka mereka berhenti mengadu tenaga dalamnya. 18 tahun kemudian, mereka berjumpa lagi di atas puncak Ban Hutsi. Tio Goan Tai Su berkata sambil menyengir tapi Ong Piao Tau pun lebih lihai tenaga dalamnya sekarang. Ong Han Xiong mengebutkan kipas bajanya dan berkata, Partai Ngo Bi terkenal sebagai salah satu partai yang sangat dimalui di antara sembilan partai silat yang besar di kalangan Kang Ong, dan memandang rendah partai Tian Leong kami yang kecil tetapi aku Ong Ha Xiong tidak gentar menghadapi segala pemimpin dari sembilan partai silat yang besar itu, di dalam jangka waktu tiga tahun, Partai Jelian Leong tentu akan mengundang semua jago-jago silat dari kesembilan partai besar di kalangan Bulim datang ke markas besar kami di Provinsi Kwi Chiu untuk mengadu silat. Tanda petik. Ketika itu Tio Pantai Su juga sudah merasa lebih reda, ia buka kedua matanya dan mengawasi Ong Han Xiong. Lalu ia campur bicara, jika pemimpin-pemimpin Partai Tian Leong mempunyai maksud demikian, itu bagus sekali, aku yakin atas. Undangan Partai Tian Leong, para jago silat dapat mengadu silatnya masing-masing lebih seru jika dibandingkan dengan pertarungan di atas puncak Sao Sit Hang pada 300 tahun yang lampau, jika Partai Globi pun turut diundang, kami tentu akan datang berkunjung. Ong Han Xiong menyengir dan menjawab, tentang turut serta atau tidaknya Partai Globi agak tidak penting bagi Partai Tian Leong. Sekarang ada satu urusan yang aku minta diberi petunjuk. Tio Pantai Su tertawa dan berkata, jika Ong Piao tahu ada urusan, sebutlah, aku bersedia mendengarnya. Lalu dengan Hilma Tong Han Xiong berkata, Partai Globi sudah terkenal selalu mentaati peraturan bulim, tetapi mengapa kau menangkap puteri dari pemimpin Partai Tian Leong kami dan menyekapnya di Kuil Ban Hutsi? Bukankah ini telah melanggar peraturan bulim? Tio Pantai Su membuka kedua matanya lebar-iebar untuk melihat Soe Wihang yang sedang merangkul B.E. Kun Bu di samping Giyok Siu Sian Chu yang masih terlentang di tanah. Ia berpikir sejenak, lalu menjawab, Ong Piao tahu telah bicara betul Piao Siu Cia pernah ditangkap dan dibawa ke Kuil Ban Hutsi oleh murid-murid kami, tetapi bukannya tanpa alasan. Dengan senjata Pai Uso Siu Cia telah melukai dua murid kami, dan Piao itu mengandung racun sehingga kedua murid kami itu mati seketika perbuatan yang kejam itu telah dilakukan dengan direncanakan lebih dulu. Tanda petik Ong Lempeng mengejek, di kalangan Kang Ou jika sudah bertempur, masing-masing tentu menggunakan kesempatan untuk membinasakan musuhnya dengan moto aku tewas atau kau mati, jika kita menggunakan senjata rahasia, kita tidak melanggar peraturan bulim, tetapi jika mengerubuti orang dengan harapan menang, itulah baru perbuatan yang hina dan rendah. Tio Pantai Su melihat ke arah Ong Lempeng, lalu meneruskan, kami telah tawan Soe Siu Cia di dalam Kuil Ban Hutsi, tetapi kami tidak menyiksa padanya, hal ini kalian boleh tanyakan Soe Siu Cia sendiri. Sambil mendengar ke atas Song Han Siong mengejek, sebab musabab urusan ini kita tak usah bicarakan dulu, tetapi menangkap putri pemimpin partai kami adalah suatu perlakuan yang menghina terhadap pemimpin partai Tian Leong. Dengan kira apakah partai Gobi hendak membereskan soal itu? Ejekan itu membuat panas Tio Pantai Su, ia berseru, On Mi Tuhut, dan ingin menjawab, tapi tiba-tiba Soe Wihang menjerit ia menoleh ke arah gadis itu, dan melihat Beekun Bu sedang merontak-rontak, dan setelah bertindak dua langkah terjatuh lagi di atas tanah. Soe Wihang menjerit karena ia terkejut melihat Beekun Bu berontak berbangun dan bertindak jalan, ia coba membantu, tetapi Beekun Bu sudah jatuh lagi, hanya lebih kurang dua langkah dari tempat di mana Giyok Siu Sian Chu masih terlentang. Beekun Bu dengan memaksakan diri lekas-lekas ambil sebutir pil obat merah dari kantong di dadanya, lalu dijejalkan ke mulutnya Giyok Siu Sian Chu. Soe Wihang tidak mencegah, ia hanya mengawasi saja, lalu ia membantu Beekun bangun dan duduk di atas tanah. Sebetulnya Giyok Siu Sian Chu sudah seperti satu lampu minyak yang hampir habis minyaknya, di waktu Beekun Bu jejalkan pil obat itu, ia sudah tak dapat menelan, tetapi obat yang mustajab itu segera lumer di dalam mulutnya dan mengeluarkan hawa harum. Pil obat yang mustajab itu adalah pemberi dari gadis di atas perahu, dan satu pil lainnya Beekun Bu telah makan ketika ia menderita luka parah di pinggir sungai dekat kota Kateng. Pil yang tinggal satu di dalam kantong dadanya itu, ia berikan kepada Giyok Siu Sian Chu yang telah menolong jiwanya. Bukan main mustajabnya pil obat tersebut. Setelah makan pil obat itu, Giyok Siu Sian Chu segera merasa tubuhnya. Menjadi hangat dan rasa sakitnya perlahan-lahan lenyap, ia menarik napas panjang, dan loncat berdiri seolah-olah orang baru bangun dari tidurnya, ia telah menjadi sehat walafiat ia berdiri bangun, karena ia ingat bahwa barusan ajalnya telah tiba. Tetapi ia telah sembuh dan sehat kuat sebagaimana sediakala ia pungut serulinya dari tanah, lalu menghampiri Beekun Bu dan menanya, Dik, obat apakah kau telah berikan kepadaku? Mengapakah sendiri tidak makan obat itu? Apakah obat itu masih ada? Dimanakah kau memperolehnya obat itu agar aku pun dapat ambil untuk kau? Sambil geleng-geleng kepalanya Beekun Bu menjawab dengan suara tertahan, Aku, aku hanya mempunyai sebutir. Giyok Siu Sian Chu terperanjat mendengar keterangan itu, ia kucurkan air matanya, ia lempar serulinya dan memegang pundak Beekun Bu seraya mendesak, Mengapakah sendiri tidak makan? Mengapa? Soh Wihang membentak, karena kau bertindak keliru sehingga dia harus menderita begini. Giyok Siu Sian Chu tidak memperdulikan teguran itu, ia berpikir dan memandang Beekun Bu, lalu ia berkata, Dik, tunggu, aku bunuh mati Tiopan, dan kemudian kita dapat mati bersama-sama. Baru saja ucapannya selesai, Ia pungut serulinya dan loncat secepat kilat menyodok Tiopan dengan jurus Yau Chitian Lem atau Jari Sakti menyodok ke selatan, serangan sekonyong-konyong itu tidak diduga sama sekali oleh Tiopan yang menganggapnya telah terluka parah Tlan akan segera binasa, ia tak keburu mengegos, menangkis atau mengelip. Bahkan Tong Pun Huo Chesiyo dan Tio Hwi Niko yang berdiri di sampingnya juga tak dapat berbuat apa-apa. Tetapi justru pada saat itu, terdengar Tio Goan tertawa keras dan terlihat kedua pundaknya bergerak, dan entah. Kapan ia telah berdiri di depan Tiopan sambil mengirim tinju kirinya menyodok ke arah Hong Hon Siong? Hong Hon Siong telah siap sedia. Sambil menyengiria berseru seraya mundur satu tindak mengelakan tinju kirinya Tio Goan. Ha! Tak mudah kau menyerang aku egosannya itu dibarengi dengan kebutan kipas bajanya ke seruling Giyok Siu Sian Chu dan terus menotok pergelangan tangan Tio Goan yang menjotos ya. Semua serangan, egosan, kelitan dan serangan kembali dari ketiga orang itu demikian cepatnya sehingga orang-orang yang menyaksikan tak dapat membedakan gerakan-gerakan itu. Hembusan angin dari kipas bajanya Hong Hon Siong telah dirasakan oleh Tio Goan, dan ia yakin bahwa kebutan itu dilancarkan dengan tenaga dalam yang lihai dan dapat menghancurkan batu, maka ia lekas-lekas menarik kembali tangan kirinya itu sedangkan seruling Giyok Siu Sian Chu tidak menjumpai sasarannya karena terdampar oleh angin tinjunya Tio Goan dan kebutan kipas baja Hong Hon Siong. Namun angin daripada sodokan serulingnya Giyok Siu Sian Chu telah melukakan sedikit tubuhnya Tio Goan, yang dirasakan sakit sekali hai iblis wanita ini betul-betul lihai. Dalam keadaan luka parah dia masih dapat menyerang demikian hebatnya jika ia tak terluka, mungkin aku dapat terbunuh seketika pikir Tio Goan, karena ia tidak mengetahui bahwa Giyok Siu Sian Chu telah sembuh setelah makan pil lobat yang mustajat lalu sambil meraung seperti singa ia menyerang Hong Hon Siong lagi dengan tinju kanannya, sedangkan tinju kirinya ia kirim ke arah Giyok Siu Sian Chu. Hong Hon Siong senantiasa siap sedia, ia melangkah V ke samping dan kirim tinju kirinya dengan jurus taiki tukat atau kuda saktinya ruduk ke depan, dan berusaha menyekal tinju kirinya Tio Goan yang dikirim ke dadanya Giyok Siu Sian Chu, sedangkan kipas bajanya ia gunakan untuk menjaga dadanya sendiri. Tinju kanannya Tio Goan dapat digeprak hanya dengan angin kebutan kipas bajanya Hong Hon Siong, dan ia harus loncat mundur menghindarkan cekalan lawannya. Seperti macan yang sudah dekat, ia mundur sambil menyerang juga Yapeng Cheng yang berdiri di beakangnya, dan Yapeng Cheng mengegos. Hong Hon Siong mengejar, dan menendang dengan jurus T.O.U. Sing Titao atau Bintang Sapu membentur bulan, kelambungnya Tio Goan sedangkan kipas bajanya memukul dengan serentak serangan-serangan kaki dan kipas baja yajik serentak itu secepat kilat dan Tio Goan terpaksa loncat mundur 7-8 kaki ke belakang. Sambil tersenyum Hong Hon Siong mengejar dan menyerang terus sehingga Tio Goan terus-menerus terdesak mundur. Giyok Siu Sian Chu juga mengejar, tapi Tio Hoi Niko loncat menghalau dengan pedang terhunus. Mereka segera bertempur dengan sengit sekali. Ketika itu Tong Pun Hoi O Siong masih juga belum datang membantu ia berdiri mengawasi O U Lampeng dan Yapeng Cheng, ia yakin bahwa jika ia turun tangan, kedua jago-jago silat itu pasti bergebrak menyerang padanya ia hanya berdiri siap sedia dengan tempat nasi tembaganya, ia pun juga yakin bahwa Tio Pan masih terluka, dan ia sangat khawatirkan keselamatan saudara seperguruannya itu. Demikianlah pertempuran antara Ong Hon Siong dan Tio Goan telah berlangsung 20 jurus tebih, dan Tio Goan tak dapat ketika untuk membalas menyerang, berkat tenaga dalamnya dan kelincahannya, meskipun ia tak bisa menyerang, ia masih dapat mempertahankan diri. Giyok Siu Sian Chu yang baru sembuh telah keluarkan banyak tenaga lagi, ia segera menjadi letih, keringat membasai pakaiannya dan serangan-serangannya juga makin lambat. Baru saja Tio Hoi Niko ingin menusuk lawannya dalam keadaan letih, sekonyong-konyong ou lempeng membentak dan melontarkan lingkaran bajanya ke arah Niko. Itu. Lalu ia berseru, Hei, kau baru saja sembuh, bagaimanakah dapat bertempur lama? Ayo, pergi beristirahat. Dalam keadaan biasa, teguran demikian akan membuat Giyok Siu Sian Chu menjadi marah, tetapi ketika itu ia merasa letih sekali, ia tersenyum dan mundur untuk duduk di tanah beristirahat. Setelah menangkis pedangnya Tio Hoi Niko dengan lingkaran bajanya, ou lempeng tidak menyerang ia terus mengawasi pertempuran antara Ong Honsiong dan Tio Goan yang sedang bertempur sangat dasyatnya, Tio Goan keluarkan ilmu khas Ngo Bi dengan jurus-jurus Kim Kong Choan, Tin Ju Baja, dan tiap-tiap jotosan menghembuskan angin yang santar ia lebih kuat dan pandai daripada Tio Pan, dan serangan-serangan ia dapat lancarkan lebih dasyat daripada Tio Pan. Di pihak Ong Honsiong, mereka menyaksikan ia menggunakan ilmu Choa Heng Pat Kua Chiang atau Tin Ju menyerang seperti larinya ular, dan tubuhnya bergoyang-goyang ke kiri dan ke kanan laksana pohon cemara dihembus angin. Tiap-tiap Tin Ju yang ia lancarkan nampaknya enteng, tetapi sebetulnya dikerahkan dengan tenaga dalam, apabila menemui sasaran, maka Tin Ju itu pasti mengambil korban. Ilmu silat Ong Honsiong telah dipahami oleh Tio Goan, dan ia berusaha mengelakkan serangan-serangan Tin Ju maut maupun gebrakan kipas bajanya, demikianlah mereka bertempur yang satu dengan Kim Tong Choan dan yang lain dengan Choa Heng Pat Kua Chong, dan semua menyaksikan pertempuran kedua Jir Ego Silat yang tinggi imunya. Demikianlah Tio Goan dengan Tin Ju yang dapat menggempur gunung, dan Ong Honsiong dengan Tin Ju yang dapat menembusi baja ditambah geprakan atau sabetan kipas bajanya yang dapat menghancurkan sesuatu, terus bertempur untuk menentukan siapakah yang lebih unggul. B.I.E. Dengan satu Tin Ju Ong Honsiong menaklukan Partai Ngo. Pertempuran telah berjalan seratus jurus lebih, belum juga. Ada yang dapat dikalahkan Tio Goan telah melancarkan ilmu pukulan Kim Kong Choan, dengan mengerahkan dan menghamburkan banyak tenaga, jika lawannya lebih lemah, dalam hanya tiga ima jurus akan dapat dihajar atau dibinasakan tapi kini ia bertempur menghadapi Ong Honsiong yang lihai, dan yang bertempur dengan jurus Prat Kua Chong Hoat, ilmu Tin Ju segi delapan. Hanya tertampak tubuhnya Ong Honsiong yang melingkar-lingkar laksana seekor ular, dan mengirim jotosan bila terdapat lowongan, sehingga Tio Goan sibuk mengegos dan bertelit meski tenaga dalam Kun Goan Kikongnya. Penaga jasmani dasyat, dapat menghancurkan batu, tetapi ia harus bertempur dengan lawan yang juga bertempur dengan keras. Melawan Ong Honsiong dengan jurus Prat Kua Chong Hoatnya, seringkali pukulan-pukuannya Tio Goan memukul angin maka setelah ia bertempur lebih dari seratus jurus ia mulai merasa letih, seluruh tubuhnya basah dengan keringat. Tio Goan insyaf bahwa jika ia terus-menerus bertempur kera demikian, meskipun ia tak terluka, tetapi lambat laun ia akan menjadi letih dan dapat dipukul binasa oleh lawannya, dengan keinsyafan itu ia segera robah jurus-jurusnya dari menyerang keras menjadi hanya menjaga diri dan menanti kesempatan mengirim jotosan-jotosan mautnya. Ong Honsiong tertawa mengejek hailmu pukulan Kim Kong Choan yang terkenal di kolong langit hanya begitu saja ejekan itu ia barengi dengan satu loncatan ke depan dan jari-jari tangan kanannya berusaha menotok jalan-jalan darah lawannya dan tangan kirinya menyapu ke samping kepada lengan lawannya yang coba menangkis totokannya serangan itu dilakukan secepat kilat, dan Tio Goan pasti binasa jika ia tidak lekas-lekas loncat mundur ke belakang. Hektometer ilmu silatnya Ong Honsiong betul-betul lihai. Serangan-serangannya tak terduga. Rupanya pertempuran sekarang ini adalah pertempuran mati atau hidup pikir Tio Goan. Ong Honsiong tidak mengejar ia lipat kipasnya kembali dengan maksud menyodok lawannya dengan ujung kipasnya itu. Tiba-tiba Tio Goan datang menjotos secepat kilat itu tak dapat digosi meskipun Ong Honsiong memiliki ilmu silat yang tinggi sekali, ia merasa hembusan angin dari jotosan itu dari diadanya. Dengan menjejakan kedua kakinya ia loncat ke atas, terhindarlah ia dari jotosan maut itu, tetapi hembusan angin pukulan itu telah membuat ia terlempar dua depal lebih jauhnya. Seumur hidupnya belum pernah ia dibikin terpelanting ia menjadi gusar setelah ia berdiri lagi di atas tanah, ia segera loncat menerkam dan menyabet lawannya dengan kipasnya, sabetan itu dilakukan dengan jurus Wante E Hoan In atau angin taufan menyepu awan. Tio Goan loncat mundur untuk mengirim kedua tinjunya berbareng, Ong Honsiong menggegus ke samping, dan dengan jurus lakcap sisut Choa Heng Pat Kua Chiang, jalan ular dari ilmu pukulan 8 segi dengan 64 perubahan, ia loncat ke kiri dan ke kanan sambil melingkari lawannya sambil melihat lawangan untuk menotok lawannya dengan ujung kipasnya, jurus itu dilakukan cepat sekali sehingga orang-orang yang menonton tak mengetahui apa yang ia sedang lakukan. Meskipun Tio Goan telah mencurahkan seluruh perhatiannya menghadapi lawannya, ketika itu ia sukar menduga serangan-serangan yang dilancarkan lawannya, ia menjadi cemas sekali. Tio Cheng dan Tio Hui telah melihat bahwa Toa Su Hengnya berada dalam bahaya, sekiranya jika pertempuran berlangsung terus, Toa Su Hengnya pasti dapat dihajar rubuh, mereka ingin membantui tetapi baru saja mereka bertindak maju, terdengar Ong Hon Siong mengejek dan ejekan. Tersebut disertai dengan suara geprakan, dan terlihat tubuhnya Tio Goan Tai Su yang kurus kecil terlempar 7-8 kaki jauhnya. Tio Goan menahan dirinya dan berdiri di tanah, akan tetapi seluruh tubuhnya bergemetar. Agaknya ia terluka tidak enteng. Tio Cheng segera datang menyerang dengan periuk tembaganya, tetapi Ong Hon Siong lebih cepat daripada ia. Satu loncatan yang lincah, Ong Hon Siong telah berada di belakang Tio Goan, dan tinju kanannya menjotos jalan darah di punggung lawannya, jalan darah di bagian itu adalah salah satu dari 12 jalan-jalan darah yang penting, satu jotosan yang jitu dapat segera membunuh mati korbannya. Tio Cheng yang sedang datang menolong terlambat, dan Tio Hui terkejut menyaksikan jotosan maut itu. Tetapi tepat ketika Tio Hui menjerit dan tinjunya Ong Hon Siong hampir mengenai punggung Tio Goan, secepat kilat terlihat Tio Goan menjatuhkan diri berguling-gulingan dan tinju kanannya menyambar ke lambungnya Ong Hon Siong. Jika Ong Hon Siong tidak lekas-lekas loncat ke belakang, mungkin ia terpukul binasa. Tio Goan menjotos sambil berusaha menyingkir dan dalam kedudukan terdesak itu, Ong Hon Siong menerkam kembali dan berhasil memukul Tio Goan jatuh, tetapi ia sendiri pun kena dipukul betis kanannya, dua-duanya jatuh, dan ketika Tio Cheng datang hendak membantu, mereka masih belum dapat bangun, karena kedua-duanya telah terluka. Tio Cheng mengangkat bangun Toa Suheng-nya, di lain pihak Oul Lampeng pun datang mengangkat bangun Ong Hon Siong. Ong Hon Siong yang hebat sekali tenaga dalamnya, dengan menahan sakit ia mengejek, Hei! Huo Sio, bagaimanakah rasanya jatosanku tadi? Jatosanmu hebat, tetapi tubuh si tua bangka ini masih dapat bertahan, jawab Tio Goan. Ha! 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 tertawa Ong Hon Siong, dan terus menantang, jika begitu, mari kita bertempur terus beberapa jurus lagi. Dengan memaksakan diri, Tio Goan berdiri. Baik. Si tua bangka ini takkan gentar. Dengan satu loncatan, Ong Hon Siong berdiri lagi menghadapi Tio Goan, lalu menyodok dada lawannya dengan ujung kipasnya. Tio Goan mengegos dan terus mengirim satu jatosan, mereka insyaf bahwa pertempuran ulangan itu akan memperhebat luka-luka yang mereka derita dan akhirnya mereka berdua akan rubuh karena luka-luka itu. Harus diketahui bahwa jika telah menderita luka-iuka di dalam tubuh, mereka harus menggunakan tenaga dalamnya dan berusaha membebaskan jalan-jalan darah yang terluka atau melancarkan peredaran darah di seluruh tubuh. Tetapi jika mereka bertempur lagi, maka luka-lukanya akan makin menghebat dan tak dapat dipuihkan dengan tenaga dalam, dan luka-luka itu akan menyebabkan kematian atau cacat seumur hidup. Mereka keduanya mengerti akan hal ini, dan mereka pun insyaf bertempur pula akan hanya mencelakakan diri sendiri. Tetapi ketika itu, mereka tidak ingin kehilangan muka. Baru saja pertempuran ulangan itu berlangsung dua jurus, Owl Lempeng loncat dan berdiri di tengah-tengah mereka dan mendorong Tiogoan mundur beberapa tindak. Tiogoan pun datang menyerang Owl Lempeng dengan periuk tembaganya. Owl Lempeng loncat mundur tiga langkah dan mengejek, Pemimpin dari Partai Tian Leong kami telah mengundang semua partai-partai silat dari kalangan Bulim untuk mengadu silat nanti tiga tahun lagi, pertempuran kali ini kami tidak akan teruskan. Lalu ia menghadapi Ong Hong Xiong dan berkata, Perintah dari pemimpin kita tak dapat ditentang. Owl Lempeng harus mentaatinya. Lagipula Ong Heng mempunyai tugas penting, Tidak seharusnya karena urusan kecil akan membawa akibat yang tidak diingini bagi partai silat kita. Ong Hong Xiong mengerti bahwa bujukan Owl Lempeng itu karena khawatir akan luka-lukanya, Maka sambil tersenyum ia berkata, Betui perkataan Owl Piau Piau beralasan lalu dengan sungguh-sungguh ia berkata kepada Tiogoan, Lemu silat kaisu boleh juga, kali ini kita tangguhkan pertempuran kita, Waktu kita berjumpa masih banyak. Sambil tersenyum Tiogoan menjawab, On me too hot. Si tua bangka ini pasti datang meladeni tantangan itu. Dan nanti kita bertempur sampai ada yang binasa mengeje Ong Hong Xiong. Tiogoan menahan kedongkolannya, Ong Xichu memiliki ilmu silat yang tinggi dan mungkin tiada taranya. Si tua bangka ini sebetulnya tak dapat menandinginya. Akan tetapi untuk memenuhi janji aku, Si tua bangka ini pasti tidak mundur. Toa Su terlampau merendahkan diri, Owl Lempeng memotong pembicaraan lalu ia jalan melalui Tio Cheng menghampiri Soe Wihong. Ketika itu Soe Wihong masih memaiuki Beekun Bu yang menderita luka, Beberapa langkah dari mereka Giyok Xiu Xian Chu sedang duduk bersilah sambil mengawasi mereka berdua. Wajahnya tetap tenang, tetapi kedua matanya berlinang. Owl Lempeng menggeleng gelengkan kepalanya, Aku tidak turut. Harap Paman beritahukan kepada ayah untuk membunuh semua Huo Xio Huo Xio dari Ban Hutsi ini. Tanda petik. Yap Eng Cheng juga menegur, Apakah kau masih juga ingin dam di sini ia melihat Beekun Bu yang berada di dalam pelukannya Soe Wihong? Aku pun hendak menemani dia berdiam di sini. Ketika itu Owl Lempeng memperhatikan Beekun Bu yang masih memejamkan matanya dan darah masih terus keluar dari mulutnya. Sambil geleng-geleng kepala ia berkata, Dia sudah payah jika kau terus berdiam di sini, kau pun juga takkan dapat menolong jiwanya. Dengan tak tertahan lagi Soe Wihong mengucurkan air mata, dan dengan senyum getir ia berkata, Aku tahu dia tak dapat hidup lama lagi oleh karena itu hendak berdiam di sini menemani dia. Tanda petik. Jika dia mati tanya Owl Lempeng. Jika dia mati, aku akan menggali lubang untuk mengubur dia. Kemudian aku, jawab Soe Wihong. Ayahmu terkenal di kalangan Kang O, dan ia memimpin Partai Silatian Leong yang besar, kata Owl Lempeng, memotong pembicaraan apakah kau tidak memikir ayahmu. Mengubur orang, ain bukannya urusanmu lagi pula dia adalah murid dari Partai Kunlun, seharusnya ketiga pemimpin Partai Kunlun lah yang datang membuat perhitungan dengan Partai Gobi. Ahoyo. Lepaskan dia, dan turut aku pergi. Ketika itu Giyok Siu Sian Chu perlahan-lahan bangun dan datang menghampiri Soe Wihong. Yap Eng Cheng lalu loncat dan berdiri di hadapannya sambil menegur, kau hendak berbuat apa? Apakah kau mengetahui bahwa dia adalah putri kesayangan pemimpin Partai Tian Leong kami? Dengan mengacung-acungkan seruling batu Giyok di tangannya, Giyok Siu Sian Chu menjawab, Aku tahu, tetapi apakah kau ingin bertempur dengan aku? Sambil tersenyum Gapeng Cheng berkata, kau sudah letih dan telah menderita luka, meski aku menang pun aku hanya akan diejek. Tetapi jika kau bermaksud mengganggu putri pemimpin kami, kau sama juga mencari mati. Sambil tersenyum Giyok Siu Sian Chu berusaha menotok Yap Eng Cheng dengan seruling batu Giyoknya. Yap Eng Cheng mengegos dan membalas kirim dua jotosan yang mendesak Giyok Siu Sian Chu mundur tiga tindak. Kau ingin melawan aku sekarang? Aku kira kau harus tunggu sampai kasmi buh betwi Yap Eng Cheng memperingatkan. Tetapi Giyok Siu Sian Chu menjawabnya dengan serangan yang bertubi-tubi sehingga Yap Eng Cheng sibuk menangkis dan mengegos. Ketika serangan-serangan Giyok Siu Sian Chu mulai menjadi lambat, Yap Eng Cheng membalas menyerang dengan empat jotosan memaksa lawannya mundur lagi empat langkah. Giyok Siu Sian Chu telah letih karena ia telah menderita luka. Jika ia dapat berdiri berkat obat mustajab yang B.E. Kun Bu berikan kepadanya, pertempuran itu telah membuat ia menjadi letih lagi. Yap Eng Cheng juga tidak menyerang. Ia berkata, pemimpin partai silat kami mengagumi ilmu silatmu dan telah berusaha menjumpai kau. Tetapi kasukar dicarinya, ia tetap mengagumi kau. Jika kasuk diturut partai silat kami dan pimpin cabang bendera kelima, dia akan sangat gembira, karena kau dapat memperkuat partai kami, ia berhenti sejenak, lalu meneruskan. Sebetulnya partai silat Tian Leong dipandang remeh oleh sembilan partai silat yang terkenal di kalangan Bulim. Jika terjadi perebutan kedudukan, partai silat kami akan dianggap musuh bersama oleh kesembilan partai lainnya. Oleh karena itu, kami selalu berusaha memperkuat partai silat kami. Bila perebutan kedudukan terjadi lagi di puncak Sao Sihong, kami tak akan gentar menghadapinya. Kini sebagian besar jago-jago silat di kalangan Kang Ong telah menggabungkan diri ke dalam partai silat Tian Leong. Pemimpin kami bukan saja ilmu silatnya tinggi, tetapi juga memiliki jiwa besar. Aku berani jamin bahwa jika Kasudi menggabungkan diri dan sekarang turut kami pergi ke markas pusat di sebelah utara Provinsi Kwi Chiu, pemimpin kami tentu akan menerima kau. Setelah nanti menjumpai pemimpin kami, kau dapat mempertimbangkan lagi kau suka menggabungkan diri atau tidak. Kau ini menderita luka parah, tidak mudah dibikin sembuh oleh obar apapun, tetapi pemimpin kami memiliki ilmu Tian Goan Chit Shinkong, ilmu jari tangan sakti, asalkan bagian-bagian, anggota di dalam tubuhmu tidak hancur, dia tentu dapat menyembuhkannya. Ia berhenti dan mengawasi sikapnya Giyok Siu Sian Chu. Nah, bagaimanakah pendapatmu? Sudi turut kami menemui pemimpin kami. Sambil tersenyum Giyok Siu Sian Chu menjawab, So Penghai betul-betul orang yang luar biasa, dia dapat menaklukan Kauiha Pengceng, seorang jago sifat yang jarang ada tandingannya, tetapi pada dewasa ini, aku belum dapat turut. Tanda petik. Ia menoleh ke arah Be Kun Bu, lalu sambil menarik napas ia meneruskan, aku harus membereskan urusan dia jika aku masih hidup, aku pasti pergi ke markas besar Partai Tian Leong. Ketika itu Ong Han Xiong juga telah menggunakan tenaga dalamnya untuk menyembuhkan luka iukanya di dalam tubuhnya dan memulihkan tenaganya, ia menghampiri Soh Wi Hang dan juga memperhatikan Be Kun Bu. Sambil geleng-geleng kepala ia berkata, lukanya dia berat sekali. Sedikit harapan dia dapat hidup. Sia-sia belakak kau menunggu dan merawat dia. Ucapan itu membuat Soh Wi Hang menjadi pucat, karena ia telah mengetahui tentang pengetahuan obat-obatan dan ilmu pengobatan dari Ong Han Xiong yang sebanding dengan ayah angkatnya, Soh Kong Gich. Tetapi ia terus memduki Be Kun Bu dengan maksud agar Ong Han Xiong dapat menolongnya. Ia pun mengetahui bahwa Ong Han Xiong belum tentu dapat menolong menyembuhkan Be Kun Bu. Kata-kata Ong Han Xiong yang mengatakan bahwa Be Kun Bu mungkin tak dapat ditolong lagi bukan saja membuat ia terkejut, bahkan membuat ia menjadi pusing kepala dan lemas, Dengan tak terasa Be Kun Bu terlepas dari pelukannya sehingga tubuhnya jatuh lagi di atas tanah, ia menubruk lagi sambil menangis terseduh-seduh. Ong Lampeng menghampiri dan memegang pundaknya Soh Wi Hang ia memperingatkan Soh Xiong ini tempat apa. Apakah kau tidak malu dilihat orang? Ong Han Xiong segera menotok jalan darahnya Soh Wi Hang, lalu berkata kepada Ong Lampeng, Mengapa kau maki dia? Aoyo! Lekas bawa dia pergi. Misalnya Soh Wi Hang bukan putri kesayangan pemimpin Soh Peng Hai, mungkin ia dipukul mati oleh Ong Lampeng. Untuk melampiaskan amarahnya, Ong Lampeng tendang tubuhnya Be Kun Bu yang menggeletak di tanah. Karena terhadap Soh Wi Hang ia tak dapat berbuat menuruti kehendak hatinya. Giyok Siu Siancu tidak keburu menangkis tendangan itu ia sambit Ong Lampeng dengan seruling batu Giyoknya, Dan berhasil mengenai kakinya Ong Lampeng yang terpaksa lekas-lekas menarik kembali kakinya itu. Lalu Giyok Siu Siancu menubruk tubuhnya Be Kun Bu. Tetapi dicegah oleh Ong Lampeng yang membentak, Hei! Apakah kau hendak mencari mati? Giyok Siu Siancu tidak menjawab ia semprot dengan darah yang keluar dari mulutnya sehingga seluruh pakaiannya Ong Lampeng terkena noda darah. Ketika itu Giyok Siu Siancu telah loncat tujuh-delapan kaki jauhnya siap menanti segala serangan. Yap Eng Cheng ingin mencegat, tetapi dicegah oleh Ong Hon Siong. Yap Yau Teo, jangan kejar! Kali ini, kita lepaskan dia baru saja ucapannya selesai, Ong Hon Siong sekonyong. Konyong membalik badan dan menerekam Teo Pan Taisu. Dengan kipas di tangan kirinya, dan setelah mendesak Teo Hui yang berdiri menjaga Teo Pan, ia berhasil menotok jalan darahnya Teo Pan Taisu. Serangan yang tiba-tiba serta sangat cepatnya itu, tak dapat dicegah oleh siapapun, Ong Hon Siong tidak menunggu lagi tubuhnya Teo Pan Taisu jatuh lalu merangkul pinggangnya, dengan satu loncatan ia telah bawa tubuhnya Teo Pan Taisu yang tidak berdaya ke sampingnya Oul Lampeng dan memerintahkannya, lekas berlalu. Aku dan Yap Yau Teo akan meladeni musuh yang datang mengejar. Setelah menerima tubuhnya Teo Pan Taisu yang sudah tak berdaya, Oul Lampeng terpaksa lari membawanya sambil menahan sakit kakinya, ia tidak setuju akan perbuatannya Ong Hon Siong, karena perbuatan itu pasti akan menimbulkan amarahnya Partai Ngobisan tetapi karena kedudukan yang tinggi dari Ong Hon Siong di dalam Partai Silatian Leong, ia tak berani menentang. Betul saja, perbuatan Ong Hon Siong itu telah menimbulkan berkannya Teo Goan, Teo Cheng dan Teo Hui secara yang segera datang menyerang Teo Goan dan Teo Hui menyerang Ong Hon Siong, dan Teo Cheng menyerang Yap Eng Cheng. Goloknya Yap Eng Cheng dengan jurus Lek Chiong Gogak, menggempur lima gunung, berhasil menangkis periuk. Tembagianya Teo Cheng, sambil membalas menyerang dengan tiga bacokan beruntun. Ong Hon Siong dengan kipas besinya meladeni pedangnya Teo Hui dan tinjunya meladeni jotosan-jotosan Teo Goan. Baru saja pertempuran berlangsung enam-tujuh jurus, tiba-tiba Teo Goan mundur lalu dengan kedua tinju di depan dadanya, ia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya kedua matanya melotot mengawasi Ong Hon Siong. Sambil melawan Teo Hui yang menyerang dengan pedang, Ong Hon Siong telah perhatikan sikap Teo Goan itu, ia insyaf bahwa Teo Goan sudah menjadi nekat dan ingin bertempur mati-matian. Satu geprakan hebat dari kipasnya memaksa Teo Hui loncat mundur beberapa tindak, lalu ia berkata dengan suara keras, Kalian telah menawan putri pemimpin Partai Silatian Leong kita dan menyekapnya selama dua hari di dalam kuil Ban Hutsi. Maka kami datang untuk membuat perhitungan yang setimpal kami hendak bawa Teo Pan ke markas besar kami dan akan menyekapnya selama dua puluh hari. Setelah itu, dengan mentaati peraturan Kang O, kami akan kirim dia kembali ke pegunungan Gero Nisan ini. Apabila kalian masih tidak petfas, terpaksa kalian berurusan dengan aku, Ong Hon Siong belum lagi kalah katanya selesai, ia telah loncat ke samping Japeng Cheng, dan satu sabetan kipasnya dengan ilmu Tian Win Layin atau Wawan datang tiba-tiba, ia berhasil melempar periuk tembagainya Teo Cheng sehingga Huo Shio itu juga terpental beberapa kaki jauhnya, Yap Piao Piao, mari kita berlalu dan ia pun telah loncat jauh. Yap Eng Cheng pun segera loncat jauh sambil mengambil satu butir biji besi dari kantongnya. Tiogo Anto Asu membentak, Hai, Ong Hon Siong. Apakah kau kira kau dapat lari dengan gampang? Ia pun mengejar cepat sekali, setelah berada delapan sembilan kaki jauhnya dari Ong Hon Siong, kedua tinjunya dari depan dadanya disodokan keluar dengan serentak. Ong Hon Siong mengetahui bahwa ia tak dapat menangkis kedua tinju itu dengan satu tangan, karena serangan itu dikerahkan dengan seluruh tenaga daem, ia segera menjatuhkan diri berguling-gulingan sampai tujuh-delapan kaki jauhnya sehingga ia berada dekat sekali di sisi jurang. Yap Eng Cheng terkejut ia loncat dan menjamret pakaiannya Ong Hon Siong, tiba-tiba terlihat tangan kanannya Ong Hon Siong menjamret satu batang pohon cemara yang tumbuh di sisi jurang itu. Justru pada saat itu Tiogo Anto loncat mengejar batang pohon tersebut digunakan oleh Ong Hon Siong untuk kelandasan melonjak ke belakang, dan secepat kilat terlihat tubuhnya seolah-olah terbang ke atas. Kesempatan baik itu digunakan oleh Yap Eng Cheng untuk mengirim jotosan ke lambungnya Tiogo Anto, tetapi Tiogo Anto telah waspada dan siap sedia untuk menjaganya. Ketika tinju kanannya berusaha mendorong Ong Hon Siong agar terjerumus ke bawah jurang, tangan kirinya menjaga diri, maka jotosan Yap Eng Cheng dapat diegosi dengan juruslek pintian lem atau angin selatan menahan awan. Tetapi ia tidak menduga jika Yap Eng Cheng menjotos dengan susah payah ketika jotosan kedua datang menyambar lagi ia terpaksa loncat ke belakang, Yap Eng Cheng mengejar Tio Cheng tidak tinggal diam, ia menyerang dari belakang, dalam keadaan demikian, Yap Eng Cheng tak dapat menghindari gebrakan periuk tembagainya Tio Cheng, dan jika periuk tembaga yang lebih dari seratus kati itu menumbuk bunggungnya, maka habislah riwayatnya. Justru pada saat itu Ong Hon Siong seperti seekor harimau yang sedang mengamuk loncat secepat kilat dan memukul lengannya Tio Cheng dengan kipas besinya. Aduh menjerit Tio Cheng kesakitan, dan periuk tembagainya jatuh di tanah. Ong Hon Siong tidak memberikan kesempatan lagi, ia menyerang terus, Tio Cheng terpaksa lekas-lekas loncat mundur sambil menangkis serangan-serangan yang dilancarkan oleh lawannya sekonyong-konyong berkelebat pedangnya Tio Hui di depan dadanya untuk menolong padanya, satu gerakan dari kipas besinya Ong Hon Siong berhasil membuat pedang itu terlempar, dan kipas besi itu dikebat ke atas untuk menotok jalan darah di pinggangnya Tio Hui. Tio Hui terkejut ia lekas-lekas loncat mundur ketika itu Tio Cheng sudah mengangkat periuk tembagainya lagi, dan Tio Goan pun sudah datang siap mengirim jotosan-jotosannya pula, Ong Hon Siong mengegos ke kiri dan ke kanan menghindarkan diri dari serangan-serangan itu. Dengan demikian semua jotosan-jotosan Tio Goan memukul angin, dan Tio Cheng pun tidak memperoleh kesempatan untuk menumbuhkan periuk tembagainya di atas tubuhnya Ong Hon Siong. Tio Hui yang kejam perlihatkan kebusukannya meskipun serangan-serangannya tidak menemui sasaran. Akan tetapi Tio Goan tidak berhenti menyerang, ia lalu mengambil jarak untuk menghadapi lawannya yang sudah siap mengirim serangan-serangan balasan. Ong Hon Siong berkata kepada Yap Peng Cheng, Yap Piao Teo, kau jalan dulu, biarlah aku sendiri menahan mereka bertiga. Tetapi aku, belum lagi habis Yap Peng Cheng berkata, ketika Tio Goan, Tio Cheng dan Tio Hui telah datang dan mengurung dari tiga jurusan. Ong Hon Siong menyengir sejenak, lalu secepat kilat ia menjotos Tio Cheng dan kipas besi di tangan kirinya menyodok Tio Goan, sedangkan Yap Peng Cheng Ayun goloknya menyerang Tio Hui, segera terjadi pertempuran yang mahaseru, masing-masing mengeluarkan kepandainya untuk mengalahkan lawannya, terlihat tah berkelebat-kelebatnya cahaya pedang dan golok yang berkilauan, hembusan angin. Dari sabetan senjata-senjata dan jotosan-jotosan berdenging-dengteng membebisinkan sekali. Ong Hon Siong dengan ilmu pukulan Choa Heng Prat Kua Chiang Hoat, ilmu tinju dengan langkah ular, menggempur Tio Goan dan Tio Cheng, sedangkan Yap Peng Cheng yang telah mendapat sedikit luka karena geprakan periuk tembagainya Tio Cheng melawan Tio Hui dengan sengitnya. Tio Hui bukannya tandingan Yap Peng Cheng, maka setelah bertempur 30 jurus, ia merasa tak dapat melawan lagi, ia yang khawatir atas keselamatan Tio Pantai Su yang telah dibawa pergi dalam keadaan tak berdaya telah bertempur dengan sekuat tenaga dengan maksud dapat lekas-lekas menang. Setelah 30 jurus, ia baru insyaf bahwa ia tak dapat melawan Yap Peng Cheng yang tenaganya jauh lebih kuat daripada ia ia lalu rubah jurus-jurus ilmu pedangnya ia berusaha mengegus dan mengelit, dan ia baru menyerang bila terdapat lowongan, dan dengan demikian ia tak menghamurkan banyak tenaga, dan dapat terus meladeni iawannya. Mereka terus bertempur selama 100 jurus lebih, Ong Hon Siong dengan ilmu Choa Heng Prat Kua Chiang Hoatnya telah membuat Tio Goan dan Tio Cheng kewalahan, tetapi ia pun insyaf bahwa ia tak dapat terus-menerus bertempur, karena iuka lukanya yang diderita dalam pertempuran melawan Tio Panto Asu belum sembuh betul. Dengan memikir keselamatan dirinya, tiba-tiba ia menyerang kedua lawannya bertubi-tubi dengan tinju dan kipas besinya. Kedua lawannya terpaksa mundur beberapa langkah, lumusilat kalian hanya sedemikian saja? Aku telah mengetahui sekarang kita berhenti bertempur, lain kali kita melangsungkan pula, lalu ia balik badan dan lari turun dari gunung itu. Yap Eng Cheng mengerti akan maksud kawannya, ia pun menyerang hebat dengan goloknya untuk mendersak. Tio Hui mundur kemudian ia pun balik badan dan lari turun gunung mengikuti kawannya. Tio Goan, Tio Cheng membentak dan mengejar, disertai juga oleh Tio Hui. Meskipun kedua belah pihak hanya terpisah 2-3 depa jauhnya, akan tetapi Ong Hong Xiong dan Yap Eng Cheng tetap tak dapat dicandak setelah mereka berkejar-kejaran 5-6 li jauhnya. Yap Eng Cheng menjadi masgul melihat ketiga pemimpin partai dan gobi-san itu masih terus mengejar ia mengambil satu biji besi dari sakunya lalu ditimpukan ke arah musuh-musuhnya. Biji besi itu, terkenal sebagai Chu Bo Kong Tan, merupakan suatu senjata rahasia yang ampuh. Tio Goan Toa Su yang sedang mengejar paling depan melihat terbangnya Chu Bo Kong Tan itu, ia lekas-lekas mengegos, dan Chu Bo Kong Tan itu terbang lewat dan menyerang Tio Cheng yang berada di belakangnya. Tio Cheng tidak keburu mengegoskan diri, ia angkat periuk tembaganya menangkis, periuk tembaganya berbunyi nyaring dan tergetar hebat. Ia terkejut, karena tiba-tiba ia merasakan betis kanannya sakit sekali. Ia berhenti sejenak, lalu dengan menahan sakit ia mengejar pula. Di dalam biji besi Chu Bo Kong Tan dari Yap Eng Cheng itu terisi pula 5 butir baja. Jika Chu Bo Kong Tan beradu dengan senjata dari logam, maka kelima butir baja itu keluar menyerang lawan, tadi Chu Bo Kong Tan telah beradu dengan periuk tembaga, dua dari kelima butir biji baja telah melesat keluar menyerang mengenai betis kanannya Tio Cheng. Tio Hui yang mengejar di belakang Tio Cheng, ketika mendengar suara periuk tembaga beradu dengan Chu Bo Kong Tan, segera berhenti dua butir biji baja terbang menyerang lagi, ia egosi sebutir, dan sebutir lainnya ia geprak jatuh dengan pedangnya. Ketika itu Ong Han Xiong dan Yap Eng Cheng telah lari jauh, Tio Go An hanya dapat mengawasi dari belakang dan insyaf bahwa mereka tak dapat dikejar lagi, ia membanting-bantingkan kaki bahna gusar dan mendongkotnya. Luka di betis kanannya Tio Cheng bertambah hebat, ia merasa seakan-akan betis itu dibakar ia periksa dan melihat betisnya mulai bengkak, sekonyong-konyong terdengar Tio Go An tertawa gelak-gelak. Tio Cheng dan Tio Hui menjadi heran melihat sikap Toa Su Hengnya itu. Toa Su Heng, kau mengapa tanya Tio Hui? Tio Go An Toa Su berhenti tertawa, air mat mengucur dari kedua matanya, lalu dengan gemas ia berkata, semenjak kita membentuk Partai Silat Ngobi, kita belum pernah mendapat hinaan serupa ini. Seorang pemimpin kita dibawa kabur apakah kita masih ada muka di kalangan bulem? Bagaimanakah kita harus hadapai roh-rohnya angkatan tua? Dengan menahan sakit Tio Cheng berkata, Toa Su Heng jangan terlampau bersedih hati, kejadian semua ini bukan karena Toa Su Heng, yang penting ialah bagaimana kita harus merampas pulang. Tio Panto A Su memikin perhitungan terhadap orang-orang yang menghina kita, ia tak dapat meneruskan, karena ia tak tahan sakit di betis kanannya. Tio Go An dan Tio Hui berjongkok memeriksa betis kanannya Tio Cheng, Tio Hui terkejut dan berseru, Ai! Kau telah kena senjata beracun. Sakitnya seperti dibakar aku tak mengetahui racun apa ini, kata Tio Cheng sambil meringis. Ketika itu bukan saja betis kanannya sudah membengkak, bahkan bagian bawah tubuhnya sudah mulai bengkak pula, lu kamu agak hebat, harus lekas-lekas diobati. Ayo, kita kembali ke kuil. Di kemudian hari kita pasti memikin perhitungan terhadap jago-jago silat dari partai Tian Leong kata Tio Go An ia cemas menampak lukannya Tio Cheng. Dengan perasaan putus asa Tio Hui berkata, partai silat Tian Leong besar, dan jago-jago silatnya bukan main hanya. Kita hanya bertiga, aku yakin kita tak dapat berbuat apa-apa, menurut pendapatku, kita harus berserikat dengan partai-partai silat Butong, Cheng Xia, Suat San untuk menggempur partai Tian Leong, aku yakin ketiga partai itu tentu sudi berserikat dengan partai Ngo Bi kita. Karena ketiga partai itu sudah mempunyai ganjelan terhadap partai Tian Leong. Tanda petik, partai silat Cheng Xia mempunyai hubungan erat dengan partai Ngo Bi kita, kata Tio Go An, sudah tentu mereka sudi membantunya, tetapi partai-partai Butong dan Suat San, meskipun mempunyai ganjelan terhadap partai Tian Leong, aku masih khawatir mereka tak sudi membantu, untuk menarik kedua partai silat itu ke pihak kita, kita harus mempunyai rencana yang baik. Sekarang lekas kita kembali ke kuil untuk menolong Ji Su Tue, dan kemudian merundingkan siasat menggempur partai Tian Leong lalu ia panggul Tio Cheng. Mereka kembali ke kuil Ban Hutsi. Di dekat kuil itu, di bawah sebuah pohon cemara yang besar, terlihat seorang wanita yang berpakaian serba hitam, rambutnya terurai-urai, mukanya pucat pasi, sedang duduk menghadapi satu pemuda yang berbaring terlentang karena pingsan, waktu itu tidak menangis, ia duduk bengong laksana patung, tidak menghiraukan angin gunung yang sangat dinginnya. Tiba-tiba pemuda di depannya membuka kedua matanya, dan dengan susah payah berkata, aku, aku luka parah, kukira, aku akan segera mati, sudahlah, jangan pedulikan. Aku lagi, pergilah kau, urus dan jaga dirimu sendiri. Tanda petik. Tidak aku tidak pergi jawab pohon wanita itu. Aku akan menyertai kau meski ke akhirat pun. Pemuda itu berusaha bangun, tetapi sia-sia belaka. Tidak. Aku beekun bu tak dapat menerima budimu yang demikian besarnya. Jika, jika, aku masih dapat hidup, aku tak akan lupakan budimu, ia tak dapat meneruskan, kepalanya pusing, dan ia memuntahkan darah lagi. Wanita yang berpakaian hitam itu segera menubruk pemuda itu, dan menegur, kau tidak boleh banyak bicara, kau luka parah dan harus beristirahat. Beekun bu tersenyum, aku berterima kasih atas perhatianmu, dan aku, aku ingin mati dengan perasaan puas. Tanda petik. Tetapi kau selalu baik hati, dan tidak menyakiti orang. Lain sebetulnya jarang ada orang semacam kau, wanita itu. Menghibur. Beekun bu tutup matanya menahan darah yang hendak keluar lagi, lalu ia berkata, kau seorang wanita, dan aku seorang pria, kau tidak harus memperlakukan aku seperti demikian, aku khawatir aku hanya mencemarkan namamu Giyok Siu Sian Chu. Giyok Siu Sian Chu tersenyum, aku senantiasa bermaksud luhur terhadap kau, aku tak menghiraukan apa yang orang lain akan katakan, kau sekarang hanya menanti waktunya untuk meninggalkan dunia yang fana ini, aku minta kau memperkenankan aku menyertai kau. Tanda petik. Jika kau mengetahui bahwa aku hanya menanti waktu. Tanda petik. Kata Beekun bu, mengapa kau tidak lekas-lekas berlalu? Jika kau terus berdiam di sini, kau hanya memberatkan aku. Lalu dengan khidmat Giyok Siu Sian Chu berkata, aku tak tahan menyaksikan kau bertambah menderita, aku akan mengakhiri penderitaanmu, lalu ia ambil seruling batu Giyoknya dan hendak memukul mati Beekun bu. Secepat kilat dan sekuat tenaga Beekun bu berguling menghindari pukulan seruling itu, lalu dengan jurus Tok Liyong Pengbu atau naga sakti menyemprot racun, ia di jotos pundak kanannya Giyok Siu Sian Chu jurus itu adalah salah satu jurus. Istimewa dari pukulan Tian Kong Chiang yang ia dapat pelajari dengan mahir betul, dan bukan menampuhnya, akan tetapi dalam keadaan payah seperti itu, ia hanya berhasil membuat seruling terlepas dari pegangan Giyok Siu Sian Chu. Egosan dan serangan Beekun bu itu membuat Giyok Siu Sian Chu terperanjat Beekun bu segera bangun dan lari ke arah puncak gunung di depannya. Giyok Siu Sian Chu mengejar dengan perasaan heran, ilmu silatku lebih tinggi daripada dia, dan lukaku pun tidak lebih parah daripada dia, aku telah makan pil lobat mustajab dari dia, dan pil lobat itu bukan saja dapat menyembuhkan segala luka, bahkan dapat memperpanjang umur. Tetapi mengapa aku tak dapat mengejar dia? Dengan cepat Beekun bu tiba di atas puncak, ketika itu, ia insyaf bahwa Beekun bu berniat membunuh diri dengan terjun dari atas jurang, ia menjerit, Beekun bu tiba di atas puncak, tahan, kau jangan berbuat nekat, Aku tak akan mengejar kau lagi dan ia menangis sedih sekali. Mendengar tangisan yang memilukan hati, Beekun bu berhenti ia menoleh ke belakang dan melihat Giyok Siu Sian Chu benar tidak mengejar ia lagi, wanita itu menangis sedih sekali ia tak tahan berdiri lebih lama lagi, ia merasa kedua matanya menjadi gelap, kepalanya pusing, dan ia jatuh terjungkal. Giyok Siu Sian Chu terkejut, dan ia mengejar dan menubruk tubuhnya Beekun bu. Betul jantungnya masih berdenyut, tetapi pemuda itu sudah pingsan lagi. Menurut pengalamannya, setelah melihat wajahnya Beekun bu mukanya yang demikian pucatnya, ia yakin bahwa Beekun bu tak dapat ditolong lagi, tak tertahan air matanya keluar mengucur. Sebetulnya Beekun bu dapat bertahan karena telah makan pil obat dari gadis di atas perahu. Giyok Siu Sian Chu berdaya menyadarkannya dengan memijat dan mengurut beberapa jalan-jalan darahnya. Lama sudah ia berdaya menoyongnya, keringat mengucur di seluruh tubuhnya, Beekun bu masih tetap tidak sadarkan diri ia duduk mengawasi seperti orang yang hilang ingatan, kemudian ia tertawa gelak-gelak dan berkata, Beekun bu, aku segera mencari tempat untuk kau beristirahat dengan lenang, dan aku akan meninggalkan semua urusan kengow untuk selalu berada di sampingmu. Sekarang aku hendak pergi mencari tempat itu. Lalu ia peluk tubuhnya Beekun bu, dan kemudian ia pungut seruling batu giyoknya untuk turun dari puncak gunung itu, sambil panggul Beekun bu di atas bahunya. Meskipun ia berjalan, tetapi seperti juga orang yang hilang ingatan, ia tak tahu harus pergi kemana ia terus turun, dan ketika tiba di kaki gunung, ia berhenti di pinggir suatu sungai kecil, ia letakkan Beekun bu di tanah, dan minum dari sungai kecil itu. Ia angkat kepalanya dan melihat puncak-puncak gunung di sekitarnya, ia melihat satu puncak yang lebih tinggi daripada yang lain, cipratan air terjun yang turun dari puncak itu merupakan kabut di sekitar puncak itu, lalu ia panggul lagi Beekun bu dan mendaki puncak menuju ke air terjun itu, makin dekat ia menghampiri makin keras suara air terjun itu. Tidak lama kemudian, ia telah tiba di suatu tempat di mana air terjun itu menumpahkan airnya ke dalam suatu telaga. Suasana di tempat itu sunyi senyap dan semua tumbuh-tumbuhan sangat subur dan seger nampaknya, matahari di atas memancarkan sinarnya, membuat tempat itu sangat indahnya, ia lihat wajahnya Beekun bu yang masih tetap pingsan, ia berbisik, Be Siang Kong, mengapa kau tak berontak lagi? Kau dapat tidur terus dan aku akan menjagal kau. Lalu ia menghampiri satu goa gunung di dekat telaga, di mulut goa va ia memperhatikan bahwa tempat tersebut terdapat banyak kotoran binatang sehingga bau sekal ia berlalu dan berusaha mendaki puncak itu lagi, dan setelah ia mendaki lebih kurang 20 depat tingginya, ia tiba di suatu birai, di lereng gunung, di ujung birai itu tertampak satu goa batu. Ia masuk ke dalam goa batu itu, lalu letakkan Beekun bu di tanah. Beekun bu masih juga belum sadar diri, seluruh tubuhnya kaku, hanya jantungnya yang masih terus berdenyut dan napasnya menunjukkan bahwa ia masih hidup, ia duduk menghadapi tubuh itu. Tiba-tiba ia berkata sambil memegang serulingnya, Beekun syangkong. Kau segera berangkat. Tetapi aku akan meniup suatu lagu untuk penghabisan kali untukmu. Segera terdengar suara seruling ajaib yang memilukan hati itu, Giyoksyu Siancu memangnya sudah bersedih hati, dan lagu serulingnya menggambarkan kesedihan hatinya, ia meniup dengan penuh perasaan dan air matu mengucur deras. Entah berapa lama sudah ia meniup serulingnya, tiba-tiba ada orang menegur padanya, Siu Siancu terlampau bersedih hati, meniup lagu yang demikian memilukan hati untuk orang yang segera akan mati, sebetulnya tiada gunanya, meskipun kau meniup terus sampai 10 tahun, dia tak akan sembuh. Giyoksyu Siancu terkejut ia menoleh ke belakang, tetapi tidak melihat apa-apa ia melihat ke mulut goa, dan tampak satu pemuda yang tampan, mengenakan baju kuning, pedangnya terpanjang di punggungnya dan tangannya memegang beberapa lingkaran emas, sedang mengawasi ia dan tubuhnya. Ia lekas-lekas bangun dan menanya, kau siapa pemuda itu tidak lantas menjawab, ia mengawasi B.E. Kun. Bu dengan penuh perhatian lalu dengan tersenyum ia berkata, aku bernama Co Hyong, Siu Sia rupanya Giyoksyu Siancu yang terkenal, dan dia itu adalah murid partai silat kunlun bernama B.E. Kun Bu. Giyoksyu Siancu heran mendengar jawaban itu. Co Hyong jongkok dan memeriksa B.E. Kun Bu, lalu berkata, Hai, saudara B.E. ini meskipun menderita luka parah, akan tetapi sangat beruntung, di waktu sehat warafiat ia didampingi oleh gadis cantik, dan di waktu dekat mati, ia disertai oleh wanita yang elok manis dan yang rela meniup lagu Bela Sungkawa untuknya. Tanda petik. Ejekan tersebut sangat menyinggung Giyoksyu Siancu ia sodok pundaknya Co Hyong dengan serulingnya, tetapi dengan secepat kilat Co Hyong mengegos dan tangan kirinya menahan seruling itu dengan jurus hun in ki guat atau membuyarkan awan memetik bulan, lalu dengan tangan kanannya ia rangkut tubuhnya B.E. Kun Bu dan loncat keluar dari goa batu itu. Giyoksyu Siancu mengejar sambil berteriak-teriak ia mengetahui bahwa jalan untuk turun atau naik jurang itu sangat sukar dan berbahaya, ia yakin Co Hyong tak dapat lari jauh dengan membawa B.E. Kun Bu. Tapi alangkah ranya ia ketika menyaksikan dengan kepala metu sendiri bahwa Co Hyong dapat berlari-lari sambil membawa B.E. Kun Bu dengan lincahnya. Ketika sudah dekat sekali, dengan jurus Sam Sing Cui guat atau tiga bintang mengejar bulan, Giyoksyu Siancu menyodok punggungnya Co Hyong beruntun tiga kali dengan serulingnya, tetapi dengan secepat kilat, sambil memegangi B.E. Kun Bu di tangan kanannya, Co Hyong berbalik dan menangkis sodokan-sodokan seruling lawan dengan tangan kirinya, Kere Co Hyong berbalik dan menangkis serangan belum pernah dilihat oleh Giyoksyu Siancu dalam pengalamannya beberapa tahun di kalangan Kang Owia tak mengerti ilmu silat apa yang dimiliki oleh pemuda ilu. Hanya terdengar Co Hyong tertawa gelak-gelak, dan dalam sekejap mata pemuda itu datang menerkam. Giyoksyu Siancu, yang sudah menjadi gusar karena kelancangan Co Hyong, menyabet dengan serulingnya dengan jurus Kong Chiyok Kaipeng atau Burung Merak membuka. Kedua sayap. Sabetan itu menghembuskan angin yang dapat mendampar terpelanting lawannya. Tetapi terkaman yang dilakukan oleh Co Hyong adalah salah satu jurus yang ia dapat pelajari dari Kitab Sakti San Im Sini setengah tahun berselang. Terkaman tersebut telah ia gunakan terhadap gurunya Kiyok Gieta Isu di dalam gua sehingga gurunya terjerumus dan binasa karena kepalanya terbentur batu karang gunung. Terkaman itu dilancarkan dengan jurus Ye U Hi Ye Ge Lang atau ikan berenang melawan arus sombak. Giyoksyu Siancu tidak mengetahui lihainya jurus itu sekonyong-konyong ia melihat Co Hyong sudah berada di sampingnya setelah sabetan tidak berhasil. Dia terkejut lekas-lekas ia menyodok lagi, justru sodokan itu yang diharapkan oleh Co Hyong. Ketika sodokan itu mendatangi Co Hyong betot lengannya Giyoksyu Siancu dan meneruskan memijatnya, pijatan itu lebih lihai daripada totokan jalan darah yang lazim dilakukan oleh jago-jago silat umumnya. Meskipun Giyoksyu Siancu telah berkecimpung di kalangan Kang O, ia tak mengetahui Kero menghindarkan pijatan itu, ia mengertak gigi menahan sakit, dan secepat kilat loncat mundur ke belakang. Sambil tersenyum Co Hyong menanyai Syo Chia, apakah kau menyerah kalah? Tidak jawab Giyoksyu Siancu dengan geregetan, jangan harap aku minta ampun. Jika aku ingin membunuh kau, aku hanya perlu memukul sekali lagi, tetapi aku ingin kau mengaku kalah kata Co Hyong. Giyoksyu Siancu tidak menyahut ia mengawasi Co Hyong dengan sikap yang waspada menjaga diri, ia harus akui bahwa Co Hyong ini adalah seorang pemuda yang tampan, dan lihai sekali ilmu silatnya. Co Hyong menegur lagi, apakah kau tidak mau mengakui kalah? Giyoksyu Siancu menjawab dengan satu loncatan tiba-tiba dan menyodok mukanya Co Hyong dengan serulinya lagi-lagi Co Hyong mengegos dan menggunakan jurus YUYG Lang. Giyoksyu Siancu terbetot tangannya, dan terdengar Co Hyong mengancam dengan beringas, Ha! Kau tidak mengaku kalah? Kau rasai pukulanku ini tanda tanya. Belum habis ucapannya ketika ia mendengar B.E. Kun Bu yang berada di dalam pelukannya berseru, suaranya lemah, Co Hyong, jangan, jangan lukai dia. Tanda petik. Co Hyong tidak teruskan mengirim pukulan mautnya, ia terperanjat mendengar permintaan B.E. Kun Bu. Ia melihat mukanya B.E. Kun Bu yang sudah membuka kedua matanya, entah kapan B.E. Kun Bu telah siuman, Co Hyong lepaskan tangannya yang mencekal Giyoksyu Siancu, dan sambil memeluk B.E. Kun Bu ia loncat keluar dari goa itu. Ketika ia lihat lagi, B.E. Kun Bu sudah memejamkan kedua matanya lagi, ia melihat ke bawah jurang, dan pikiran busuknya timbul dengan kedua tangan ia angkat tubuhnya B.E. Kun Bu ke atas dan berseru, B.E. Heng. Jika kau menunda mati secara begini, kau hanya berdosa besar terhadap pemuda-pemuda lain, aku kali ini terpaksa mengakhiri riwayatmu. Baru saja ia hendak melemparkan tubuhnya B.E. Kun Bu ke bawah jurang, tiba-tiba ia rasakan hembusan angin orang menyerang. Ternyata Giyoksyu Siancu datang menyerang dari belakang, dengan satu enjotan dengan penuh tenaga, Co Hyong lempar tubuhnya B.E. Kun Bu ke dalam telaga di bawah jurang. Ketika itu serulinya Giyoksyu Siancu sudah hampir menyodok punggungnya. Meskipun dari Kiyok Gieto Asu, Co Hyong telah pelajari banyak ilmu, ditambah lagi dengan ilmu-ilmu silat yang ia pahami dari Kitab Saktisan Im Sini, akan tetapi kebanyakan ilmu-ilmu silat itu ia belum berlatih dengan mahir lagi pula. Sodokan seruling Giyoksyu Siancu dilancarkan dengan nekat sekali dalam keadaan demikian. Co Hyong tidak keburu berbalik, dan untuk menghindari sodokan maut itu, ia juga terjun ke bawah, ke dalam telaga. Giyoksyu Siancu lagi-lagi menyodok angin, sodokan itu ia lakukan dengan nekat dan sekuat tenaga sehingga ia sendiri hampir-hampir ikut terjerumus jatuh ke bawah. Sebelum Co Hyong jatuh ke dalam telaga, ia masih dapat membalikan tubuhnya sedikit untuk melontarkan lingkaran emasnya yang berhasil menebas sedikit pipinya Giyoksyu Siancu, sehingga terluka dan mengucurkan darah. Sebelumnya Giyoksyu Siancu telah menderita luka, dan hanya tertolong dengan makan pil obat mustajab yang B.E. Kun Bu berikan kepadanya sekarang ia harus bertempur mati-matian melawan Co Hyong di dalam goa. Oleh karena itu setelah ia berusaha lari masuk ke dalam goa, ia segera merasakan kepalanya pusing dan kedua matanya menjadi gelap. Sejenak kemudian jatuhlah ia tak sadarkan diri. Ketika tengok kepala B.E. Kun Bu yang jatuh ke dalam jurang bersama Co Hyong, B.E. Kun Bu yang sudah pingsan dan hampir mati ketika kecebur ke dalam telaga dan minum air telaga yang dingin, ia lantas tersadar dari pingsannya ia yang besar di dalam kuil Sem Cengk'an yang terletak di tepi sungai. Paham betul tentang sifatnya air ia segera menggunakan kaki tangannya menepu dan menendang air untuk timbul dan berenang ke tepi. Untung baginya karena telaga itu agak dalam dan tenang airnya, Co Hyong melihat B.E. Kun Bu berusaha menolong dirinya, ia berpikir ai jika aku tidak dipaksa terjun ke dalam telaga ini, dia pasti sudah menjadi mayat tetapi sebagaimana layaknya orang yang busuk dan berhati pelasu, ketika itu ia berseru sambil tertawa, B.E. Eng pemandangan di sekitar telaga ini betul-betul permai, jika orang tewas dan terbenam di dasar telaga ini, orang itu tentu mati dengan puas. B.E. Kun Bu yang sedang berjuang menolong dirinya tidak dapat dengar kata-kata Co Hyong itu. Co Hyong berenang hampiri B.E. Kun Bu, ia sentuh pundaknya B.E. Kun Bu dan berkata, B.E. Eng, ayo kita bertempur aku pasti dapat mengakhiri penderitaanmu lalu dengan tangan kanannya ia tepuk air dan ia terdampar ke tepi telaga, baru saja ia bermaksud menyerang B.E. Kun Bu dengan tinju kirinya ketika B.E. Kun Bu hampir tiba di tepi, tiba-tiba ia dengar orang membentak dari belakangnya, Hei, apa yang akan kau niat lakukan? Ayo, lekas tolong suti ke tepi. Co Hyong menoleh ke belakang, dan melihat Leong Giok Pin dengan pedang terhunus dan pakaian basah kuyup karena cipratan air, berdiri dengan kedua mati melotot. Co Hyong batalkan maksudnya ia berenang menghampiri B.E. Kun Bu dan membantunya berenang ke tepi lalu, setelah mendarat, ia berkata kepada Leong Giok Pin sambil tersenyum, dia telah dijorokan dari atas curang ke dalam telaga ini. Aku telah berusaha menolong dia, tetapi dia telah menderita luka-luka terlalu hebat, dan aku khawatir dia tak dapat ditolong. Hektometer. Aku tak peraya omonganmu Leong Giok Pin mengejek. Sebetulnya, ketika Co Hyong membantu B.E. Kun Bu, ia telah menotok jalan darahnya B.E. Kun Bu di punggungnya. Totokan itu dilakukan dengan tenaga teim kikong, tenaga dalam tersembunyi, dan sangat berbahaya, karena akibat totokan itu tak segera terlihat hasilnya, dan sukar terlihat bekas-bekasnya. Leong Giok Pin segera menolong B.E. Kun Bu jalan ke suatu tempat yang lebih sentosa, lalu menolong mengerahkan peredaran darahnya, sedangkan Co Hyong menonton sambil menyengir. Meskipun Leong Giok Pin telah berusaha sekuat tenaga menolong B.E. Kun Bu, akan tetapi B.E. Kun Bu masih saja lemas dan tidak sadar betul. Kemudian ia menarik nafas menyatakan bahwa ia telah kehabisan akal menu satu ongnya. Dengan gemas ia membentak, kau betul-betul kejam. Kau hanya berdiri menonton. Ayo, lekas bikin sadar sute aku. Co Hyong menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia telah menderita luka parah, dan semua tenaga dalamnya telah kabur. Mungkin dia tak dapat ditolong lagi. Tetapi kita harus berusaha menolong. Mungkin dia masih dapat ditolong mendesak Leong Giok Pin. Co Hyong menyengir dan berkata, rupanya kau sangat cemas akan kesehatannya. Dia adalah sute aku, sudah selayaknya aku harus memperhatikan keselamatan dan kesehatannya. Jawab Leong Giok Pin. Co Hyong berjongkok dan meraba dadanya B.E. Kun Bu. Kemudian dengan berlagak mengerutkan kening ia berkata, benar-benar dia tak dapat ditolong lagi, kita harus mencari tempat yang sentosa untuk mengubur dia. Ucapan tersebut membuat Leong Giok Pin sangat terkejut. B.E. Kun Bu dikubur hidup-hidup. Leong Giok Pin meraba dadanya B.E. Kun Bu, dan merasa bahwa denyutan jantungnya lemah sekali, ia terharu dan menangis terseduh-seduh. Co Hyong masih saja mengejek, apa gunanya kau menangis? Dia tetap tak dapat ditolong lagi meskipun kau menangis sampai mati. Leong Giok Pin tidak menghiraukan ucapan itu, ia menangis sangat sedihnya seolah-olah ibu kandungnya meninggal dunia. Co Hyong merasa pasti bahwa B.E. Kun Bu tak dapat ditolong lagi, dan ia tidak mencegah Leong Giok Pin menangis, ia duduk di samping mengawasi sejenak. Kemudian ia berkata sambil menarik napas, A.I. Jika Li Cheng Lon mendapat kabar yang buruk ini, dia pasti menangis terus sampai mati. Tanda petik. Setelah mengucapkan kata-kata itu, ia tertawa geak gelak, perbuatannya itu menyinggung Leong Giok Pin siap segera membentaknya, kau betul-betul orang iaki lalu matuk keranjang. Kau selalu memikir Li Cheng Lon. Meskipun B.E. Kun Bu betul-betul mati, Li Cheng Lon tidak akan sudi menjadi istrimu. Apa kau kira dia mati pura-pura mengejek Co Hyong, dia sudah tak bernapas. Apa gunanya kau menangis lagi? Jika kau tak sudi berlalu, aku hendak pergi sendiri lalu ia berdiri, dan berlalu. Melihat Co Hyong menjadi gusar, Leong Giok Pin menjadi lunak, ia mengejar dan menjamret lengan kirinya seraya berkata, kemana kau hendak pergi? Dunia ini sangat luas. Aku dapat pergi kemana saja yang aku suka jawab Co Hyong. Tunggu, aku harus mengubur B.E. Sute dulu kata Leong Giok Pin. Co Hyong teringat akan kebaikannya B.E. Kun Bu terhadap ia dahulu, dan ia menjadi sedikit lunak ia mengangguk. Baik, aku akan membantu kau mengubur dia, dan kita cari satu batu gunung untuk bongpainya, batu nisan, lalu ia angkat tubuhnya B.E. Kun Bu dan mencari tempat yang baik letaknya untuk menguburnya. Mereka mencari satu tempat di sisi gunung di mana terlihat banyak sekali batu-batu koral sebesar telur dan berwarna. Agak putih, lalu mereka mengumpulkan batu-batu koral itu dan membuat suatu lubang dari batu-batu tersebut yang panjangnya lebih kurang 9 kaki dan tingginya lebih kurang 6 kaki. Kemudian Co Hyong angkat lagi tubuhnya B.E. Kun Bu untuk diletakkan ke dalam lubang itu. Setelah B.E. Kun Bu diletakkan di dalam lubang, sambil memandang wajahnya B.E. Kun Bu, Co Hyong berseru, B.E. Eng, ketika kita mulai kenal satu sama lain, aku tidak menduga bahwa akulah yang harus mengubur jenazahmu dan membuat bongpainya lalu ia loncat keluar dari lubang tersebut tetapi Liyong Giok Pin loncat ke dalam lubang dan memeluki tubuhnya B.E. Kun Bu, dan alangkah kagetnya ketika ia mendengar bahwa jantungnya B.E. Kun Bu masih berdenyut, meskipun denyutan itu sudah sangat lemah sekali. Co Hyong membentak, Ayo, lekas keluar dan bantu aku uruk lubang ini. Kemudian kita boleh segera berlalu dari sini. Dia belum mati, dia masih bernapas. Kita tidak boleh mengubur dia hidup-hidup jawab Liyong Giok Pin. Dia tak akan hidup seru Co Hyong. Kita kubur dia sekarang sama juga. Ayo, lekas keluar. Dengan serba salah Liyong Giok Pin berkata, aku tidak sampai hati menyaksikan dia dikubur hidup-hidup. Tanda petik. Co Hyong pungut dua batu koral kecil dan disambitkan ke satu besar batu di lareng gunung. Batu koral itu hancur lalu ia loncat masuk ke dalam lubang dan angkat Liyong Giok Pin keluar dari lubang sambil berkata dengan gusar, apakah kau ingin dikubur bersama-sama dia? Liyong Giok Pin menjadi marah dan membentaknya, dia masih hidup. Dia masih bernapas. Kita tidak boleh kubur dia hidup-hidup. Tidak peduli dia sudah mati atau belum, tetapi kita sudah membuat kuburan ini untuknya. Kita harus segera kubur dia jawab Co Hyong. Tidak bantah Liyong Giok Pin, dia masih hidup. Aku tidak perkenankan kau kubur dia. Apakah kau bisa cegah aku mengubur padanya mengancam Co Hyong, lalu ia jemput lagi dua batu koral yang agak besar. Jika batu itu disambitkan ke dalam lubang, B.E. Kun Bu pasti mati benar-benar, pikir Liyong Giok Pin, ia terkejut dan pukul dadanya Co Hyong. Co Hyong mengegos, dan balas menendang lambungnya Liyong Giok Pin. Liyong Giok Pin menangkis, hanya untuk menjaga tendangan itu dan tidak bermaksud melawan, tetapi ia melihat bahwa Co Hyong sudah menjadi beringas, ia loncat turun ke dalam lubang dan mencabut pedangnya. Betul saja Co Hyong menyambit ketubuhnya B.E. Kun Bu. Liyong Giok Pin tangkis satu batu dengan pedangnya dan menangkap batu yang lain dengan tangan kirinya, demikianlah B.E. Kun Bu terhindar dari sambitan maut. Tetapi Co Hyong sudah loncat ke dalam lubang dan menegur Liyong Giok Pin, sebetulnya kau mau apa? Aku segera berlalu. Dengan berlinangkan air mata Liyong Giok Pin menjawab, kau pergilah. Aku akan menunggu di sini sampai dia menghembuskan napasnya yang penghabisan. Ha! Jika demikian, kau harus menyertai di adik kubur bersama-sama. Aku tak sudi menunggu kau lagi, kata Co Hyong, suaranya keras, ia pijat sikutnya Liyong Giok Pin. Aduh menjerit Liyong Giok Pin, dan pedangnya terlepas dari tangannya. Co Hyong hunus pedang itu dan sambil menyentuh dadanya Liyong Giok Pin dengan ujung pedang ia mengancam. Kalian berdua adalah saudara-saudari seperguruan. Kalian hidup sukar bersama-sama, tetapi jika dapat mati dan dikubur bersama, aku yakin kalian berdua akan menjadi puas. Ia melirik ke atas tubuhnya B.E. Kun Bu dan berkata, B.E. Eng, aku yakin aku tak berferbuat keliru. Ketika kau hidup, kau hampir selalu didampingi oleh Li Cheng Loon. Dan sekarang kau mati, aku mencari wanita yang cantik jelita untuk mendampingi kau. Ha! Ha! Mungkin kau akan berterima kasih kepadaku di akhirat. Ha! 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 Pijatan pada sikutnya tadi dirasakan Liyong Giok Pin sangat sakit dan kemudian ia menjadi lemas. Ia ingin melawan, tetapi ia tak berdaya. Ia mengertak gigi dengan kedua mata melotot. Ia memaki, hektometer. Kau laki-laki kejam. Nanti rohnya B.E. Sute akan mengejar kau di mana saja kau berada. Dan jika aku juga kau bunuh, aku pun akan. Tanda petik. Cho Hyong menusukan pedangnya sedikit, dan segera darah keluar dan menodakan pakaian Liyong Giok Pin. A.I. Kau betul-betul manusia yang kejam. Kau membunuh seorang wanita yang tak berdaya Liyong Giok Pin memaki setelah melihat darah menembus keluar pakaiannya dan merasa sakit dari tusukan ujung pedang lelaki Jahanam itu. Cho Hyong menyengir dan berkata, Nah, sekarang kau tahu betapa lihainya aku. Dan aku segera akan kubur kalian berdua di dalam lubang ini. Tetapi aku akan membebaskan kau dari kematian jika kau berjanji akan membantu aku mengubur sute emu. Dalam keadaan demikian Liyong Giok Pin tak dapat berpikir ia hanya mengangguk, dan segera mulai menumbuhkan batu-batu kolar ke atas tubuhnya B.E. Kun Bu dengan hati yang wancur. Cho Hyong tersenyum iblis, lalu ia pun mulai menundukkan batu-batu kolar di atas tubuhnya B.E. Kun Bu. Air mata Liyong Giok Pin terus mengucur membasai pakaiannya, batu-batu kolar dan tubuhnya B.E. Kun Bu, dan pekerjaan itu dilakukan dengan lambat sekali satu oleh Liyong Giok Pin. Pada ketika itu terdengar oleh mereka suara yang lemah lembut berkata, Pek Cici lihatlah, betapa indahnya air terjun itu. Sayangmu Koko tak ada di sini, ia pasti gembira melihat pemandangan yang sangat indah ini. Bilakah kita dapat menjumpai dia lagi? Liyong Giok Pin terkejut ia kerahkan seluruh tenaganya yang masih ketinggalan, dan dengan nekat ia jotos dadanya Cho Hyong sambil menjerit sekuat-kuatnya, Liyong Sumui. Bukokomu. Ia tak dapat berteriak lagi, karena Cho Hyong. Setelah mengegosi jotosan telah memijat lengannya, tetapi ketika Cho Hyong hendak memukul, ia merasa samberan angin yang hebat di atas kepalanya. Ia lepaskan tangannya yang memijat dan membatalkan maksudnya untuk memukul Liyong Giok Pin. Ia mundur dua tindak menghindari serangan di atas kepalanya, ia menengadah dan melihat seorang pemuda berbaju hijau yang pernah melukai ia di pegunungan Kunlun, ialah Pek Pyun Hui. Setelah mendengar jeritan Liyong Giok Pin, dengan ilmu peto tengkong atau delapan langkah mendaki gunung Pek Pyun Hui loncat turun ke dekat tumpukan batu-batu kolar itu. Ia mengawasi Liyong Giok Pin, lalu sambil mengawasi Cho Hyong ia mengejek hektometer. Aku kira siapa, kau sedang berbuat apa di sini? Cho Hyong insyaf akan kelihayannya Pek Pyun Hui. Ia pegangi Liyong Giok Pin untuk menjaga dirinya, dan dengan pedang terhunus ia siap menghadapi serangan. Pek Pyun Hui loncat secepat kilat melewati Cho Hyong sambil mengirim jotosan ke lengannya Cho Hyong yang memegang pedang. Cho Hyong mengegos sambil menyeret Liyong Giok Pin sehingga wanita itu berada di antara ia dan Pek Pyun Hui. Baru saja Pek Pyun Hui hendak menyerang lawannya dengan menggunakan ilmu Tian Kongcit atau jari sakti menusuk baja, ia dapat melihat B.E. Kun Bu yang sudah hampir dikubur dengan batu-batu kolari. Ia terkejut ia lupakan lawannya dan dengan sekali menyapu dengan kakinya, ia berhasil membubarkan semua batu-batu kolari yang hampir menutupi seluruh tubuhnya B.E. Kun Bu. Ia terkam dan peluk B.E. Kun Bu dengan perasaan yang terharu. Pek Pyun Hui melompat secepat kilat melewati Cho Hyong sambil mengirimkan jotosan ke lengan pemuda itu. Li Cheng Long juga mengejar, dan ketika sudah datang dekat, ia lihat Pek Pyun Hui sedang memeluki bu kokonya, ia pun terperanjat. Kesempatan itu digunakan oleh Cho Hyong untuk lari sambil membetot Liyong Giok Pin. Kemudian Pek Pyun Hui merebahkan B.E. Kun Bu di tanah dan memeriksa denyutan jantungnya, sejenak kemudian ia menjadi pucat, dan air matanya mengucur. Semenjak Li Cheng Long melihat B.E. Kun Bu dalam keadaan pingsan, ia telah tertegun dan diam seperti patung tak dapat bergerak atau bicara, matanya membelalak mengawasi Pek Pyun Hui yang sedang berdaya menolong bu kokonya, ia yakin bahwa Pek Pyun Hui tentu akan menolong bu kokonya, tetapi ia menjadi cemas ketika menampak Pek Pyun Hui mengucurkan air matunya. Pek Cici, mengapa kau menangis? Apakah bu koko lukanya parah? Tanyanya cemas. Pek Pyun Hui menarik nafas dan menjawab, dia tidak hanya luka parah, tetapi setelah luka, dia telah dianiaya oleh Jahanam itu. Aku khawatir dia sukar ditolong. Li Cheng Long menjerit, Ha! Apakah dia tak dapat ditolong? Sekarang sukar dipastikan, jawab Pek Pyun Hui, kita cari suatu tempat yang tenang dan berusaha menolong dia. Li Cheng Long tak tahan untuk tidak menangis, dengan hati hancuria berkata, jika dia betul-betul tidak dapat ditolong, aku pun tidak ingin hidup lagi. Dengan perasaan simpati, Pek Pyun Hui menghibur Loon Muai, jika dia meninggal dunia, mengapa kau tidak ingin hidup? Li Cheng Long sekair matanya, sebab jika dia mati, aku tidak dapat melihat dia lagi, dan aku tentu terus-menerus memikir dia, sehingga aku tak dapat berlatih atau belajar silat, dunia menjadi hampa bagiku, hidup demikian apa gunanya? Ia berhenti sejenak dan berbalik menanyai, Pek, Cici, jika bu koko mati, bagaimanakah perasaan Cici? Pek Pyun Hui menghela nafas, jika dia betul-betul mati, aku pun bersedih hati, jawabnya. Dan apakah kau masih ingin hidup tanpa dia mendesak Li Cheng Long? Pek, Yun Hui terperanjat ditanya demikian, tapi ia segera menjawab, aku harus hidup untuk membuat pembalasan untuknya, dan aku akan mencari tempat yang indah untuk mengubur dia. Pek, Cici, kata-katamu betui, kita harus mencari tempat yang indah untuk mengubur dia, agar burung-burung dapat bernyanyi untuknya, dan bunga-bunga harum terhembus angin mengharumi suasana di kuburannya. Tetapi jika dia sudah mati, kita tak dapat melihat dan mendengar dia lagi. Pek, Yun Hui tersenyum, lalu menggendong Beekun Bu ke suatu tempat untuk menolongnya, sedangkan Li Cheng Long mengikuti di belakangnya. Tiba-tiba terdengar suara bangau putihnya Pek, Yun Hui berbunyi, dan segera terlihat bangau itu terbang turun menghampiri majikannya. Pek, Yun Hui tidak menegur bangau-nya, dan bangau itu rupanya mengerti bahwa majikannya sedang bersedih hati, dan ia pun terbang perlahan-lahan mengikuti majikannya dari belakang. Setelah mereka melalui beberapa lembah gunung, mereka tiba di suatu lembah yang sunyi. Pek, Yun Hui letakkan Beekun Bu di atas rumput, dan sambil bersiul ia memberi isyarat kepada bangau-nya, bangau itu mengerti kehendak majikannya, dia pentang kedua sayapnya dan terbang tinggi berputaran di atas mereka seolah-olah mengintai lembah itu. Lembah itu dilingkari di tiga sisi oleh gunung-gunung dan suasana di tempat itu sunyi senyap, lalu sambil mengawasi Licheng Loon, Pek, Yun Hui berkata, Loon Moi, untuk menolong Bu Kokomu, aku terpaksa melakukan care pengobatan yang agak ganjil, aku minta kau jangan heran atau kaget. Untuk menolong Bu Koko, aku rela berbuat apapun jawab Licheng Loon dengan sungguh-sungguh. Lalu Pek, Yun Hui peluk Be Kun Bu, dan dengan perlahan-lahan ia menggunakan tenaga dalamnya meletakkan Be Kun Bu lagi di atas rumput, ia tundukkan kepalanya, dan ketika bibirnya hampir menyentuh bibirnya Be Kun Bu, mukanya menjadi merah karena ia merasa canggung, tiba-tiba ia angkat kepalanya lagi. Pek, Cici, apakah kau malu aku melihati? Baiklah, aku balik ke badan, kata Licheng Loon. Tidak, Loon Moi, aku ingin bicara padamu, kata Pek, Yun Hui. Kau orang-orang wanita tidak harus berpelukan dengan orang laki-laki. Aku sebetulnya ingin meniup mulutnya membantu dia bernapas, dan aku harus menempelkan bibirku kepada bibirnya, perbuatan itu aku malu lakukan, tetapi hanya dengan jalan itu yang aku dapat lakukan untuk menolong jiwanya. Licheng Loon nampak wajahnya Be Kun Bu sudah pucat sekali air matanya mengucur lagi, dan dengan meratap ia. Berkata, Pek, Cici, jika bu Koko mati, aku harus mati juga, Pek, Cici, lolongan dia, aku tak dapat hidup tanpa dia. Seperti seorang ibu Pek, Yun Hui menghibur, aku ingin menolong, tadi aku hanya merasa canggung. Tanda petik. Bu Koko baik sekali. Jika kau menolong dia, dia pasti sangat berterima kasih. Jika ia sudah sembuh, kita bertiga dapat bermain dan pesiar, kata Licheng Loon. Pek, Yun Hui mengawasi wajahnya Be Kun Bu, ia mengertak gigi, lalu dengan tahan ia menempelkan bibirnya kepada bibirnya Be Kun Bu. Dengan lidahnya ia buka giginya Be Kun Bu yang terkancing, lalu dengan tenaga tian kongkilit atau tenaga dalam ajaib, ia mengemposkan hawa yang hangat ke dalam tubuhnya Be Kun Bu. Sejenak kemudian Be Kun Bu siuman, dan perlahan-lahan ia membuka kedua matanya, ketika ia mengetahui bahwa ia sedang dipeluk dan dicium oleh Pek Yun Hui, ia mulai meronta-ronta melepaskan diri dari pelukan itu. Tetapi sia-sia, karena ia tak bertenaga. Pek Yun Hui memeluk lebih erat lagi, dan dengan malu-malu ia berkata, seluruh tenaga dalammu telah hilang karena telah dia niaya oleh seorang yang kejam, ayo lekas-lekas rebah kembali, jangan bicara, jangan bergerak, aku hendak membebaskan jalan-jalan darahmu dan memijatuh ratu rat nadimu. Dengan pandangan berterima kasih, Be Kun Bu menuruti perintah penolongnya, dan pada ketika itu ia pun telah melihat Li Cheng Lon, ia tersenyum sebelum ia memejamkan matanya dan rebah kembali. Li Cheng Lon menghampiri dan sambil berlutut di samping tubuhnya Be Kun Bu, ia menghibur Bu Koko, tenanglah. Pek Cici sedang berusaha menolong jiwamu. Pek Yun Hui tidak membuang-buang waktu, ia berusaha membebaskan semua jalan-jalan darahnya dan memijatuh ratu rat nadinya dengan ilmu Tian Kong Cit Kong atau ilmu jari sakti, seluruh tubuhnya basah kuyuk dengan keringat dan ia baru berhenti setelah lewat setengah jam. Be Kun Bu segera dapat bangun, dan sambil duduk di atas rumput ia mengawasi Pek Yun Hui dan Li Cheng Lon ia memperhatikan juga bahwa Pek Yun Hui sangat letih. Li Cheng Lon menyekai keringatnya Pek Yun Hui dengan sapu tangannya seolah-olah seorang adik terhadap kakaknya. Mereka mirip sekali saudara sekandung cantik, ramah dan baik hati. Be Kun Bu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Pek Yun Hui telah dapat menolong ia dan juga susioknya. Ia tersenyum mengingat peristiwa-peristiwa yang lampau. Li Cheng Lon menegur Bu Koko, apa yang kau tertawai? Be Kun Bu tidak menjawabnya, ia bangun dan jalan perlahan-lahan ke depan. Li Cheng Lon mengejar dan berseru, Bu Koko, apakah kau tidak mengenali aku dan Pek Cici? Ia loncat dan berdiri di depannya sambil berkata dengan sedih hati, Bu Koko, mengapa Koko tidak memperhatikan aku?